Selamat datang di konten editing foto.co.id Saya Patrick dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat foto estetik seperti ini, ini, dan ini. Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat foto estetik. Ya, sebenarnya term dari estetik ini sebenarnya luas. Tapi kali ini aku akan membahas bagaimana cara membuat foto seperti ini yang biasanya orang-orang desain sih menyebutnya college art atau fotokolase. Nah, apa sih itu fotokolase atau college art? Mungkin kalian dulu pernah mendapat tugas untuk membawa lem, gunting, kertas, dan majalah. Dan kalian memotong majalah-majalah itu dalam satu kanvas kertas itu dan menjadi suatu kesatuan yang baru. Nah, itu namanya college art, yaitu menggambung-gambungkan dari beberapa bahan dan menjadikan satu kesatuan yang baru. Itulah prinsip college art itu sendiri. Sebenarnya college art ini sudah ditunjukkan sejak lama sih oleh Picasso. Picasso itu yang pernah melukis ini loh, sama ini. Dia pernah membuat satu lukisan atau karya seni yang menggabungkan beberapa bahan dan membuat suatu yang baru dari beberapa bahan yang dia gabungkan itu. Nah, kalau digital kolase, digital kolase adalah versi digitalisasi dari kolase itu sendiri. Yang dimana kita nggak harus mengelem, menggunting, bahkan mencari-cari majalah. Kita hanya tinggal mencari di Google tentang objek-objek yang mau kita masukkan dan kita tinggal masukkan dalam suatu software. Nah, lebih gampang sih menurutku karena nggak usah yang namanya kita harus menggunting, melem. Apalagi kalau kita salah dalam manual college, kita bakal ada meninggalkan bekas dan kayak tangan kita bakal kotor. Tapi kalau digital college ini, kita nggak bakal kotor tangan kita dan bisa diandu, ridu, gitu, dengan sesuka hati. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo ikutin aku untuk bisa membuat college art seperti yang tadi aku tunjukin. Nah, hal yang pertama yang kita harus cari yaitu referensi. Referensi ini penting karena sebelum kita membuat suatu karya, kita harus tahu apa yang mau kita buat. Nah, cara kita mau cari tahu apa yang kita buat dengan cari referensi. Tidak lain dan tidak bukan, tempatnya yaitu Pinterest. Tapi banyak juga yang mencari referensi dari Google Image ataupun Behance. Tapi sejuta umat sih pakai Pinterest ya. Langsung kita cari di Pinterest. College Art. Nah, di sini banyak contoh-contoh dari College Art itu sendiri. Nah, setelah cari referensi, selanjutnya kita akan mencari foto atau aset yang mau kita buat seperti itu. Biasanya aku mencari di Pixabay dan Unsplash. Kenapa? Karena mereka menyediakan foto-foto, tidak ada copyright dan kita bisa menggunakannya secara bebas. Banyak sih yang menggunakan keyword-keyword seperti ini, ini, ini. Tapi aku paling suka yang namanya patung Yunani. Karena itu menunjukkan, ya seperti tadi estetik. Sebenarnya estetik itu luas. Tapi aku paling suka yang patung Yunani ini. Sudah ketemu fotonya. Dan kita bisa download langsung. Dan kita jadikan satu folder supaya rapi. Setelah itu, kita bisa langsung buka Photoshop kalian. Di sini aku menggunakan Photoshop karena aku sudah familiar banget dengan namanya Photoshop. Nah, kita bisa pakai bermacam-macam software. Seperti PixArt, atau kalian bisa Corel, Draw, dan lain-lain. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, supaya bisa menjadi ide untuk konten editing selanjutnya. Lanjut kita buka Photoshop. Untuk canvas, mungkin kita bisa menggunakan 1000x1000 pixel. Karena itu adalah canvas kotak yang bisa adaptif di semua social media. Nah, setelah kita buat canvas, langsung saja import gambar yang tadi kita sudah buat. Nah, proses selanjutnya yaitu cutting. Di sini kenapa aku paling suka Adobe Photoshop, karena untuk cutting hanya membutuhkan sekali klik saja. Seperti ini. Nah, sudah jadi kan? Jadi, sangat mudah sekali dan bisa menjadi langsung satu layer sendiri. Nah, sebelum lanjut video ini, silahkan klik like, comment, dan subscribe supaya kita bisa berkarya lebih lagi. Lanjut! Mungkin kita bisa tambahin beberapa background supaya tidak sepi. Nah, di sini banyak efek yang bisa menge-enhance gambar yang tadi kita sudah import. Salah satu contohnya yaitu drop shadow, stroke, texture, dan juga masih banyak lagi. Misalnya di sini saya akan memberi stroke supaya terlihat seperti ini bekas potongan kertas. Kita buat stroke-nya agak besar dengan warna putih saja. Nah, untuk college art, biasanya yang paling identik dengan college art itu adalah text-nya. Di sini aku mendapatkan banyak text-nya. Mungkin kalian bisa cari-cari sendiri untuk aset-nya. Tapi, biasanya banyak yang memberikan satu bundle gitu. Dari A sampai Z, satu sampai sepuluh. Langsung saja import tulisan yang mau kalian import. Nah, setelah ditata dengan beberapa penyesuaian, bisa menjadi seperti ini text-nya. Sangat khas dengan apa yang namanya college art itu sendiri. Nah, untuk sentuhan terakhir, karena college art ini harus terkesan retro atau terkesan tua, bisa ditambah overlay 1 di atasnya, yaitu bisa menggunakan tekstur kertas tua. Mungkin bisa dicari di Google ya. Dan kita bisa mendapatkan foto-foto kertas yang terlihat tua lah. Kita bisa langsung import masukkan ke Photoshop-nya. Kita scale saja jadi paling besar. Pastikan itu berada di layer paling atas. Dan mengubah layer style-nya menjadi multiply. Atur opacity-nya. Dan jadilah karya seni ini. Nah, kalau sudah jadi silakan klik export. Dan silakan upload di social media kalian. Supaya kalian terlihat lebih estetik. Oke, itu saja konten pada hari ini. Dan silakan klik kolom komentar di bawah. Jika kalian ingin kita membahas misalnya ngedit pakai Canva, ngedit pakai CapCard, atau ngedit pakai... Ya, terserah lah apa kalian mau software-nya apa. Nanti kita bakal bawain di next content editing selanjutnya. Saya Patrick. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih sudah menonton!